1000 hari terjebak di kereta kematian Pada suatu hari para youtuber mendapatkan liburan gratis Jika mau liburan mereka harus keluar pada malam hari Tepat jam 12 malam guys Dan mereka semua sudah siap untuk berlibur guys Kok keretanya gak ada ya? Sabar tunggu aja Tapi ini jam 12 malam takutnya nanti kita malah di prank Kita tunggu aja lagi bentar Nah itu tuh ada surah kereta Nah teman-teman Dan akhirnya kereta itu pun datang Tepat jam 12 malam gak Dan mereka semua pun bersiap untuk berlibur Halo guys kita berangkat Dan para youtuber pun bersiap untuk liburan Dan keesokan harinya Sudah pagi juga Yaudah lah seperti biasa kita nonton TV dulu guys Kita lihat berita hari ini Breaking news Diinformasikan lebih dari 100 youtuber telah menghilang Terakhir mereka ke stasiun jam 12 malam Yang biasanya jam 12 malam tidak ada kereta yang beroperasi guys Kemungkinan mereka menaiki kereta berhantu Bagi kalian yang mau liburan Hati-hati Jangan berangkat jam 12 malam Eh buset Mereka naik kereta hantu coy Berarti mereka diculik dong Yaudah lah kita harus selamatkan dia guys Let's go Woy pak lupa Eh buset malah main kartu mereka coy Bangun woy Kenapa sen? Jadi para youtuber semuanya sudah hilang Kayaknya mereka tersesat di kota kematian Yaudah sen kita cari aja Oke lah Oh iya kita bawah nyata aja guys Cepat tau nanti malah ketemu zombie disana Kita ambil semua Ambil makanan Dan perlengkapan lainnya Let's go Keretanya sudah datang coy Yaudah lah Agar aman kita bakal berangkat di siang hari Kalau di malam hari nanti kita malah hilang Dan sekarang kita bakal bersiap semuanya guys ya Let's go Oke sen Azul ya lupa dan para villager pun segera berangkat Untuk mencari teman-temannya guys Yang sudah hilang selama 10 hari Tapi kenapa kita doang yang disini coy Gak ada penumpang yang lainnya Gak apa-apa sen Anggap aja kita tamu VIP Oh iya bener juga pak Yaudah lah Guys kita bakal istirahat dulu guys ya Perjalanan sudah 10 hari Tepat jam 12 malam Bapak kebelas pipis nih Bapak kencing dulu lah Dan ternyata disana ada hantu kereta Dia pun mengandui Bapak lubang Kenapa Bapak lubang merinding ya Mungkin perasaan aja Bapak kencing dulu lah Aduh akhirnya lega Suara apa tuh Aduh Tadam Dan Bapak lubang pun dikejar oleh hantu itu guys Wah suara apa tuh Eh buset yang lain pada kemana nih Pada hilang semua Jangan-jangan Mereka ketinggalan kereta guys Oh iya tadi kan mereka tidur Apa mereka diculik hantu Eh Eh buset Malah kumpul-kumpul disana coy Wey Cunggu Ngapain kalian Malah mereka Beli cilok coy coy Lagi lapar kadanya guys Yaudah lah Sensei juga punya roti nih Oke Oh iya tapi Bapak lubang dimana dia Tidak tau Lah Tidak tau Eh yaudah lah Kita cari aja dulu guys Oke bang Bapak lubang Tidak Ada hantu sen Dia nincar-nincar bapak tadi Kayaknya dia suka sama bapak Buset Mada ada hantu suka sama manusia Cok Ada sen Sini Sini liat Dan di sisi lain Dua villager ini Dia malah main uno guys Dan tiba-tiba Ada suara aneh Dan ternyata Dia dipantau Oleh hantu jeruk purut Dan Langsung saja Malah main kartu Nah itu dia guys Eh buset Ngapain dia main kartu sama Kuntilanak coy Gawat 30 hari pun sudah berlalu Dan ternyata Para youtuber itu Dikat di terowongan bawah tanah guys Oleh granny mutan Jadi granny ini Adalah spesies yang paling berbahaya Siapapun menanggigitannya Dia bakal menjadi zombie parasit Dan akan bermutasi Menjadi mutan god Dan sepertinya Dia pun Mengubah para youtuber itu Menjadi monster yang sangat kejam Dan akhirnya Mereka pun Semua berubah Ada yang menjadi Gunerowo Menjadi Kuyang Pocong Dan hantu jepang Dan akhirnya Para youtuber pun Sudah sampai Di kota kematian guys Dan mereka pun Segera turun Dari kereta itu Dan melanjutkan Perjalanan Untuk mencari Para youtuber Yang sudah diculik Tapi Kota itu Terlihat Sepi sekali Tidak ada satupun orang Yang hidup disana guys Waduh Sepi sekali nih Kita tanya siah Apa dong kalau kayak gini Yaudah lah Pak Mending kita pencara aja pak Karena disini Gak ada orang sama sekali pak Tapi bapak takut sen Gak usah takut-takutan gitu pak Lu kan udah sama villager Oke lah Yaudah Lu ke kiri Sensei ke kanan Siap sen Let's go Dan mereka pun Segera berpencar Untuk mencari Youtuber tersebut Tapi Salah satu villager Saking takutnya Dia pun bingung Mau lurus Atau ke kanan Dan ternyata Dia pun dipantau Oleh granny mutan itu Dan akhirnya Dia pun dimakan Oleh granny tersebut Dan lalu Dia pun berubah Menjadi Pocong parasit Semuanya Akan ku jadikan Hantu parasit Azia dan lupa Dia mengarah Ke salah satu Pusat kota yang tertua Dan disana Dia melihat Salah satu Barang dari Youtuber tersebut Yang berserakan Di bawah Sen Ada barang-barang nih Hah Barang-barang siapa pak Lihat no Oh iya guys Dan ternyata Barang-barang itu Adalah tas Dari para Youtuber tersebut Azia dan lainnya Segera mengecek Bahwa itu benar-benar Milik dari mereka Kayaknya ini Beneran sen Punya Frost Diamond Dan juga Teman-teman lainnya Oh Ya juga pak Ya adalah Jadi kita bakal cari Di gedung dekat sini aja Oke sen Dari jauh Munculah Para Youtuber Yang sudah menjadi Hantu god Dan mereka pun Akan menghantui Azia dan lupa Ternyata mereka Sudah jadi hantu Azia dan lupa Pun dikejar-kejar Oleh hantu itu Karena para Youtuber Sudah tidak mengenalinya Guys Apakah Azia bisa selamat Tonton sampai habis Gisya Jangan lupa kalian like Share dan subscribe Sampai 10 juta subscriber Di tahun ini Gisya Dan si Tongkol pun Segera kabur Dan mengumpet Di belakang pohon Guys Lalu dia pun dicari Oleh pocong Bang Jeblok Dan ternyata Dia tidak melihat Tongkol ada di sana Pocong itu pun hadang belakang Dan ternyata Si Tongkol Kamuflase Menjadi pohon Dan akhirnya Pocong Bang Jeblok pun Curiga Dan dia memastikan Ternyata Tongkol bisa pindah-pindah Ke pohon lainnya Guys Dan dia berencana Untuk membuat Pocong ini pusing Hei 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 Siapa itu Hei Karena pocong itu kesal Dia pun segera memukul Pohon tersebut Sampai mental Dan ternyata Tidak ada Tongkol Guys Dan Pocong itu pun kabur Malah terbang Dia guys Setelah itu Asia dan Luba Masih dikejar-kejar Oleh tiga hantu Mereka juga Ngumpet di belakang Pohon guys Eh papa Karena apa sen Mumpung dia gak ngeliat Kita masuk ke gedung aja Kayaknya lebih aman Yaudah lah sen Kita ngumpet di gedung sana aja Oke pak Let's go Luba dan Asia pun Berencana Untuk ngumpet Di tengah gedung Wah gedung apa nih pak Kayaknya bau-bau hor Eh buset Beneran coy Ini penjara Jangan-jangan Ini tulang mereka pak Aduh bapak takut sen Tuh kan Temen kita aja Dikurung disini Wah kita harus Selamatkan dia nih pak Iya sen Tapi Kita gak ada kuncinya Yaudah lah Kita cari kuncinya aja Di atas Cuma tau disini Ada kuncinya pak Kita coba ke atas Wah banyak banget Ada pintu nih Ini kamar apa nih Eh buset Pocong wibu Pocong juga bisa wibu Sen Lihat sini Bapak nemu sesuatu Ayo kecoba pak Lihat apa dia guys Nih Ada clue nya Darah granny Tambah darah grandpa Jadi ramuan Bapak Jangan-jangan ramuan ini Bisa menyembuhkan mereka pak Kita cari darah itu aja sen Jadi nanti darah itu Kita bakal racik disini guys ya Karena disini udah lengkap sekali nih Tapi siapa yang mau nangkap sen Ya lu lah pak Kita bakal coba buka Cas ini aja Oh gelasnya doang guys Jadi ini gelas Untuk naruh darahnya guys ya Oke lah pak Jadi kita bakal cari Darah granny dan juga grandpa Oke sen Ayo ayo Let's go Dan mereka pun berpencar Untuk mencari granny Dan juga grandpa guys Dan salah satu pelajar itu Membuat jebakan prank Untuk granny dan juga grandpa guys Dia menggali lubang Sedalam 10 meter Pelan-pelan Di mana grandpa itu ya Nah itu kayaknya Kita ngendak-ngendap Pelan-pelan Pelan-pelan Bapak kejutin aja dia Biar meninggoy Busat Ada Pocong bang jeblo Ampun bang Bapak cuma mau minta darah Eh bukan Malah bapak dikejar Tolong Dan bapak lupa pun Dikejar oleh Pocong bang jeblo guys Mereka pun Kejar-kejaran Sampai ada yang kecapekan Ternyata Pocong genas lengkat Dan langsung meninggal guys Parah Raseno Dasar Pocong cupu Cari dimana guys ya Eh Ada orang nih By the way Lagi nyari apa tuh mbak Lagi cari uang Kasian sekali dia guys Kalau mau uang Beritahu dong Kamu liat Granny Tidak ada Lah Tak liat guys Yaudah lah Nih Cese kasih uang Bantu nyari ya Oh iya Dia kan hantu guys Buset Kabur aja lah Itu dia grandpa Kek Minta darah dong Bapak pengen nyari darah nih Buset Malah dia marah guys Padahal bapak cuma minta doang Kabur Dan bapak lupa pun Dikejar-kejar Oleh grandpa itu guys Dimana sorobah lupa tuh Eh buset Itu guys Ada Granny Mutant Kita dikejar Jepat 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 Asusnya dan lupa pun Dikejar oleh granny Dan juga grandpa Dan mereka pun Langsung kejebakan Yang dibuat oleh villager Dan akhirnya Mereka pun Jatuh Wah dia kena jebakan prank Kerja bagus pak Yaudah pak Lu ambil aja darahnya Papa gak mau usian papa takut Dia ambil aja kebawah coy Kenapa gak sensei aja Oh si villager mau dia nih Yaudah lah Lu aja kebawah coy Yes Kita tunggu dulu Kayaknya dia Dimakan sen Berhasil dia tuh Udah dapet dua Yaudah lah Kita ke laboratorium sekarang Let's go Dan tonggol pun Menggabungkan Antara darah granny Dan juga grandpa Untuk membuat Ramuan anti parasit Guys Yaudah lah Jadi kita sudah mempunyai 10 ramuan anti parasit Let's go Kita bakal kasih para youtuber guys Wih Wih hancur aja Nih Bapak kasih ramuan Dan akhirnya Mereka pun pulih kembali guys Wih gundurowo Jangan kabur kau Nih ramuan Makan tuh Proses yang menjauh juga odo Juga kembali seperti semula Oh guys Jadi semuanya sudah kembali Seperti semula Dan sekarang Kita bakal kabur dari kota ini Karena keramat sekali disini Oke Dan sekarang Tugas mereka Untuk kembali Dengan selamat Hasilnya kawan-kawan pun Segera menuju kereta api Agar mereka tidak dikejar Oleh granny Dan juga grandpa itu Tapi Ternyata granny itu Sudah menunggunya Di tengah kota Dan mau tidak mau Mereka harus melawan Granny itu Wah granny itu udah dari sini Kita harus kaburkan Wah granny jelas Sini kau Ayo coy Kalian ke kereta duluan Dan aku yang lawan dia Let's go Serang Maju kocengu Tidak kena Sini kau Ayo sen Bapak bendu doa Maju kau Selasai ini Azuya Sela Meninggal kau Ternyata granny itu pun Tidak mempan Terhadap Pedang Asia Sensei Ayo cuman Lalalalalalalala Tadi bohong Tabur Ayo sen Buruan Kita ke kereta Ayo Akhirnya Asia dan balik tumor pun Berhasil kabur Dari sana Guys Dan granny itu Tidak bisa mengejarnya Orang aja Mus aja kau Tunggu Kekalasanku Tidak Sub indo by broth3rmax Terima kasih.